Intro Dan balik lagi nih ke eat and travel with Diska Hari ini aku ada di Elizabeth Key lagi Tapi bukan buat jalan-jalan Hari ini aku mau ke sini nih Ini aku ada di kreasi Indonesia Jadi kreasi Indonesia itu adalah salah satu Gak salah satu sih Jadi kreasi Indonesia ini adalah festival Indonesia terbesar di Western Australia Yang diadain setahun sekali di bulan Oktober Jadi kreasi Indonesia ini tujuannya Selain buat orang-orang Indo yang ada di Perth Jadi juga buat memperkenalkan budaya Indonesia ke orang-orang yang di Perth sini Memperkenalkan dengan cara Ada live performance, tarian-tarian, khas Indonesia Alat musik Indonesia Ada yang nyanyi juga Terus ada Kids Corner Ada yang jual souvenir Indonesia Kayak batik, ukiran-ukiran, kain tradisional Dan pastinya tujuan utama kita ke sini dong Yaitu hunting kuliner Jadi di kreasi Indonesia ini ada lebih dari 10 stall Yang ngejual makanan dan minuman khas Indonesia Yuk kita lanjut lihat makanannya Sebelum kita hunting makanan Kita eksplor dulu yuk Ada apa aja sih di dalam kreasi Indonesia tahun ini Kebetulan teman aku ada yang mau perform nih Sebelum makan Enaknya kita aja jing dulu kali ya Having fun juga sekalian Kita mau norsalgia Terima kasih telah menonton 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 saya akan coba shamae shamae, ada bumbu kajang, kasih kecap, dan sambal ini ada shamae enak semuanya yang enak dagirnya melempah banget udangnya gul yang enak yang enak bahunya buat yang hot shake pengen makan-makan Indonesia ini surga dunia banget kesini yang terakhir ngasih padang itu nasi padangnya nasi, terus dikasih kuah nangka gitu ada rendang, gula tahu sama telur palado udah ramah bakal juga makan nasi padang ini rendangnya susah ya hmm 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 masanya kok cantik kok kayak rendang di Indo telurnya hmm 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 enak pedes oke aku mau nyobain ini sekarang dessertnya ada rujuk oke sama ada kelepon bentar ya hmm 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 jadi bejanya rujak Aceh sama rujak biasa tuh lebih ada kuahnya gitu berair kayak ada minum kayak apa sih kayak minuman gitu loh hmm biasanya kalo di Aceh tuh diserut gitu ini juga enak hmm 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 yang manis-manis hmm 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 makanannya semuanya enak dan otentik hmm pokoknya kesini worth it ini juga free event loh jadi ingat ya tahun sekali biasanya diadain di bulan oktober hmm hmm oke deh guys hmm sampai sini dulu video aku soalnya aku mau lanjut makan aku takut kasian juga sama harapan di belakang lagi jadi kameramen dia lapar juga jadi kita mau makan hmm hmm kalo kalian suka video aku hari ini jangan lupa di subscribe like comment and share thank you very much for today and see you in the next video bye bye